Halo guys, terbalik lagi sama gue Asri Tosh Magang di channel Velok terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di ASRW Oke, kali ini gue ada sedikit berita duka ya buat tim ASRW, jadi ternyata kita gak akan melanjutin modifikasi lenser ya Jadi silencer ini rencananya akan kita jual Hah sedih sih sebenernya sih, karena dia yang paling sering gue bawa jalan soalnya kan dibanding OBRI, dibanding Siti Silencer ini yang paling sering lah gue bawa buat shooting gitu kan ya Tapi ternyata dapet kabar kalau silencer ini mau kita jual Jadi bisa langsung di DM aja deh buat kalian mungkin yang berminat untuk Membeli lenser ini nanti akan kita posting juga di Instagram Dan kalau untuk kondisinya Si lenser ini habis kita benerin bagian mesinnya Terus alternatornya juga kemarin itu udah kita benerin Karena waktu itu tuh sempet alternatornya itu bermasalah Jadi setiap kita ganti aki baru itu akinya langsung kesedot langsung habis gitu ya Jadi ini alternatornya udah kita benerin Akinya juga udah kita ganti Kemudian Dan kopling juga sempet habis Jadi udah kita ganti juga Jadi sekarang udah bisa udah aman Kemudian untuk body juga Bodynya udah kita repair semuanya Yang penyok-penyok waktu kemarin penyok abis nabrak ya Setelah patah-patahin velg itu Udah kita benerin Body kit udah full painting yang tadinya belang Masih warna hitam biasa Sekarang udah kita samain warnanya ke bodynya udah warna grey juga Kemudian velgnya juga udah kita ganti HSR minus ring 15 Untuk ukuran bannya 185 55 ring 15 Kemudian Ini ya headlamp juga sudah kita ganti ya Headlampnya sudah kita ganti juga Jadi lebih terang Karena waktu awal-awal banget itu Sen gak bisa nyala Lampu juga redup banget rasanya Jadi akhirnya udah kita ganti Kemudian ini juga udah ditambahin Grillnya nih Udah ada kasaknya di bagian depan Cuman wiper sih Wiper belum kita benerin ya Jadi wipernya tuh si karetnya masih Masih rusak Masih gelek Jadi bisa Bisa diganti nanti sama kalian Untuk wipernya Oke Terus Untuk interior Interior untuk bagian Pokoknya ininya nih udah diganti semuanya Udah Iya door trimnya udah kita ganti Udah dibagusin lagi hitam merah Modelnya racing untuk dashboardnya juga udah Udah dilapisin juga warna merah Untuk ini plafon atas juga udah Udah diganti Itu juga full semuanya nih Sampai ke belakang-belakang Sampai ke belakang-belakang Sampai ke belakang-belakang Juga udah kita Rapihin semuanya Ini Udah dirapihin semuanya Ini kondisi jognya juga udah kita retrim Jadi udah bagus bagian kulitnya ya Kalo dulu kan sebelumnya masih kayak begini nih Modelannya nih Kulitnya 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 masih yang bawaan Jadi sekarang udah kita retrim Udah lebih bagus lagi Kemudian Power window nya juga udah Dibenerin Cuman yang bisa itu depan doang nih Yang belakang masih belum Karena Ada kemungkinan si karetnya ini Kurang Kurang bagus ya Belum diganti nih bagian karetnya Jadi si kacanya ini rada turun Jadi kalo mau naik itu harus kita bantu pake tangan gitu Karena belum beres banget di modifnya ini Kemudian untuk AC juga masih bagus ya Masih dingin Udah kita benerin lagi Kemarin sempet mati Terus udah kita benerin juga AC nya Dan ini Nah ini gue gak tau nih Untuk setirnya Apakah tetep pake ini Cuman kayaknya sih masih pake yang ini ya Cuman kayaknya sih bakal dijualnya Sesetir-setirnya nih Setirnya juga udah kita ganti Terus Ya beginilah kondisinya ya Jadi buat yang mungkin barangkali berminat Atau pengen melanjutkan perjuangan kita Untuk modif si lancer ini Bahkan namanya aja belum ada ya Kita masih nyebutnya lancer-lancer doang Jadi barangkali ada yang mau ngelanjutin perjuangan kita Langsung aja di DM Atau mungkin bisa kasih penawaran langsung ke Instagramnya Mas Aldi Untuk bayarin si lancer ini Karena sebenernya banyak banget si PR nya nih Cita-citanya mah banyak Cuman Kayaknya perjuangan kita udah cukup sampai disini dulu Karena banyak banget PR nya yang Gak selesai-selesai kalo kita yang ngerjain Jadi kita coba serahkan ke kalian Barangkali kalian ada yang bisa nelesain PR nya Oke Untuk kondisi overall Sebenernya udah jauh lebih better dibanding Waktu awal kita beli ya Waktu awal kita beli itu kan parah banget Bogrok banget Bangkunya masih gak jelas Begini nih kalo nyetir gitu kan Terus di bagian pintu ini juga kalo dibuka keluar air Mesinnya berlumpur Terus Velgnya belang-belang waktu awal dateng ya kan Joknya lembak banget Ini bagian door trim Bagian dashboardnya juga kulitnya udah gak karuan Jadi Ini udah lebih better sih Dibanding sebelumnya Cuman ada beberapa bagian memang untuk yang Minim-minimnya Kayak mungkin karet Karet si wiper Terus kaca spion juga Terutama yang bagian sana itu ada nodanya gak bisa kita hilangin Jadi harus diganti juga nih Untuk kaca spion Tapi overall Masih aman Masih Udah oke lah ibaratnya Kalian mau bawa jalan Karena ini kan sebenernya juga gue Sering bawa jalan juga kan Untuk syuting kemana-mana Karena gue masih pake lancer waktu itu Tapi sekarang ya Berhubung mau dijual Jadi Kita inapkan di kantor Jadi langsung aja buat kalian yang pada pengen Mungkin Melanjutin perjuangan kita Langsung di DM aja ke Instagram Atau bisa juga ke Instagramnya Mas Aldi Atau bisa juga ke Langsung aja di DM Mungkin Bisa kasih penawaran kalian berapa Atau mungkin barangkali Nanti kita akan posting fotonya Di Instagramnya Ataeser underscore will Dan kita akan coba buka harga disitu Tapi gak tau gue kemana nanti Harganya berapanya Masih belum tau Tapi yang jelas Udah fix ini Lancer Akan kita jual Oke deh Sekian dulu ya video kali ini Aeser Buat kalian jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe channel youtube nya Aeserwill Karena Karena akan masih banyak banget video video seru lainnya Gua hasil tas magang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa Ingat felak ingat Naeser Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax